Assalamualaikum teman-teman semuanya ketemu lagi ya di channel youtube mama Nah gimana kabarnya hari ini semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat Ataupun yang saat ini sedang sakit mama juga doakan semoga teman-teman diberikan kesembuhan Supaya bisa beraktifitas lagi seperti biasa Dan mama juga mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa Buat teman-teman yang menjalankan Dan untuk video kali ini seperti yang teman-teman baca di thumbnail ataupun di judul Mama akan tunjukin gimana cara mama buat anggaran untuk pengeluaran di bulan Mei Nah jadi buat teman-teman semua bisa disimak videonya sampai akhir ya Dan disini mama juga mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah klik video ini Terus juga yang selalu nonton dan komen mama juga ucapkan terima kasih banyak Ataupun yang baru ketemu dan juga baru bergabung di channel mama mama juga ucapkan selamat datang Semoga video mama disini bisa memberikan manfaat dan juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua Dan untuk tema kali ini mama itu gambar temanya semangka ya teman-teman Nah kenapa gambar semangka biasanya sih kalau misalnya kita itu bulan puasa apalagi pas mau buka puasa Nah orang tua kita itu sering nyiapin buah-buahan ataupun sobuah yang ada semangkanya jadi bisa bikin seger Makanya disini mama gambar aja semangka supaya teman-teman juga puasanya itu tetap semangat biar gak lemes Nah terus juga disini untuk anggaran yang akan mama buat ini gak beda jauh sih sebenarnya dari bulan sebelumnya Tapi untuk pengeluaran THR ataupun untuk budget lebaran ini sengaja mama buatnya terpisah Nah kenapa? Karena memang mama juga mengutamakan untuk pengeluaran setelah lebaran Nah karena kita itu kan lebaran cuma beberapa hari dan setelah itu kita akan melanjutkan kehidupan kita seperti biasa nih teman-teman Jadi makanya disini mama tetap buat aja budgetnya itu untuk satu bulan ke depan yaitu bulan Mei Dan nanti untuk pengeluaran lebaran ataupun THR itu mama buatnya terpisah Nah untuk di halaman pertama disini mama buat covernya Jadi mama buat gambar semangka tadi sebagai cover ataupun sebagai dekorasi Terus juga mama tulis disini tanggal bulan April dan juga tanggal ataupun kalender bulan Mei Karena untuk tanggal terima gaji ataupun uang THR itu mama terimanya seperti biasa tanggal 25 Nah makanya disini untuk tanggal ataupun kalender Aprilnya masih mama buat ya teman-teman Dan juga untuk bulan Mei nya itu udah mama tulis juga di bagian bawah Terima kasih telah menonton! Nah ini mama udah selesai buat gambarnya Dan setelah ini mama tunjukin hasilnya seperti apa Nah ini mama udah warnain ya teman-teman Jadi mama warnain pake brush pen biasa supaya lebih jelas aja gambarnya Nah jadi ini untuk cover depannya Abis ini mama akan buat langsung untuk rincian pengeluaran di bulan Mei Nah tapi sebelumnya seperti biasa mama akan gambar lagi sedikit Ataupun mama dekorasi lagi supaya tulisannya juga lebih menarik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini mama udah mau selesai buat dekorasinya Dan langsung aja disini mama tulis untuk rincian pengeluarannya itu apa aja Jadi disini untuk uang yang diterima itu gaji ya teman-teman Jadi gaji dari suami yang mama terima untuk keperluan di rumah itu sebesar 5 juta rupiah Nah jadi ini yang mama terima bukan gaji keseluruhan Jadi mama hanya mengurus keperluan rumah tangga aja dan sisanya itu juga di handle sama suami Jadi disini uang yang mama terima sebesar 5 juta rupiah Dan yang akan mama simpan di rekening itu sebesar 1 juta rupiah Terus juga untuk budget belanja bulanan disini mama buat 400 ribu Untuk pembelian susu 600 ribu Terus juga untuk galon 200 ribu Nah untuk biaya kontrol ke dokter disini mama buat 800 ribu Terus juga untuk beli buah-buahannya si bule disini mama buat 200 ribu Terus untuk jajan cemilan mama buat budgetnya 300 ribu Uang jaga-jaga 200 ribu Dan juga untuk uang simpanan mama disini mama sisihkan sebesar 500 ribu Nah kenapa disini anggarannya selalu berubah-ubah Dan mama itu tetap menyesuaikan sesuai kebutuhan aja ya teman-teman Karena saat ini mama juga lagi pulang kampung Lagi tinggal di rumah orang tua Dan untuk keperluannya juga itu masih disubsidi sama orang tua Jadi mama 50-50 dan sebagian itu kebutuhannya mama juga yang support Makanya disini ada beberapa kebutuhan yang sedikit mama kurangi Nah terus juga untuk belanja sayur mingguan disini budgetnya mama buat aja Perminggunya itu masing-masing 200 ribu Terus selanjutnya untuk pengeluaran lebaran ataupun THR Disini mama kosongin aja ya teman-teman Karena memang ini agak sedikit privacy untuk total THRnya berapa Terus juga pengeluarannya berapa Karena mama juga gak akan spill untuk pengeluarannya secara detail Tapi disini mama akan tulis aja untuk keterangannya itu total THRnya berapa Terus juga nanti mama buat pengeluarannya berapa Dan uang THR yang mama terima dari suami itu yang akan mama simpan berapa Dan juga untuk pembagian zakatnya itu berapa Nah terus untuk di bagian bawah disini mama buat no spend challenge Jadi untuk kalender ataupun tanggalnya mama buat lagi dari April Dan juga untuk tanggal ataupun kalender bulan Mei Nah jadi disini mama akan buat sedikit tantangan Buat diri mama sendiri untuk tidak mengeluarkan uang Nah jadi walaupun dalam satu bulan itu gak mungkin mama gak ngeluarin uang Tapi disini mama akan coba menahan diri ya teman-teman Dan ini untuk rinciannya tadi Buat teman-teman semoga bisa menjadi inspirasi juga ya Untuk budget yang udah mama buat Dan sekian dulu ya teman-teman untuk videonya kali ini Semoga videonya bisa bermanfaat Dan juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua Dan juga terima kasih banyak yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir Semoga teman-teman juga gak bosen Ngeliat mama gambar setiap saat Setiap mama buat budgeting Mama pasti gambar Nah terus juga ketemu lagi ya di video selanjutnya Ataupun video tentang tantangan menabung lainnya Assalamualaikum Bye-bye